Persipa Pati Ketua Persipa Pati mengunggapkan Laskar Saridin sudah berangkat ke lokasi pertandingan di Kabupaten Pekalongan sejak Senin 22 November lalu. Ia optimis Persipa masih mempunyai banyak peluang untuk melaju ke babak semifinal. Persipa masih mempunyai banyak peluang untuk melaju ke babak semifinal mengingat saat ini para pemain dalam kondisi prima. Selain itu, ia juga mengaku bahwa pendanaan untuk kebutuhan operasional Persipa mengarungi babak 10 besar dipastikan sudah aman. Perlu diketahui, babak 10 besar Liga 3 Jateng 2021 diikuti oleh 10 tim yang berhasil lolos dari babak penyisian grup yang telah digelar sepanjang 31 Oktober hingga 11 November lalu. Sepuluh tim tersebut dibagi dalam dua grup yaitu grup F yang diisi oleh PSIS Salatiga, PSIR Rembang, PSIP Pemalang, Persika Karanganyar, dan Persak Kebumen. Kemudian di grup G diisi oleh Persipa Pati, Persibat Batang, Persakap Pekalongan, dan Persebi Boyolali. Seperti di penyisian kemarin, Persipa bisa menang terus sehingga Persipa bisa menjadi juara grup, kemudian bisa mengarungi laga semifinal dan final untuk Liga Riga Jawa Tengah. Dari Pati Mohanwar Mitrapos melaporkan.